Intro Halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi di VOE Palm News Dan semuanya pasti udah di rumah, back to normal semuanya, cuti lamanya juga ada cuti bersamanya Udah kembali lagi, nah udah bubar semuanya infalnya Sekarang udah dapet yang dulu atau mungkin dapet yang baru Atau bahkan gak pulang, belum pulang Problemanya sama ternyata Bersama saya Ian Umar di VOE Palm News Dan saya Vina Muktadi kembali ke rutinitas nih menjumpai Anda dalam VOE Palm News setiap minggu Seminggu sekali kita nongol di sini Dan kita awali dengan liputan saya nih oleh-oleh dari Los Angeles Dimana saya ketemu dengan penyanyi Amerika bernama Sabrina Claudio Yang mewarna industri musik Amerika dengan nuansa atau suara bossa nova, R&B plus budaya latin Waduh keren banget kayaknya Dan masih banyak liputan-liputan lainnya di sini ya Apa aja liputan di VOE Palm News kali ini? Penyanyi Amerika Sabrina Claudio menyatakan ingin tampil di Indonesia Menjual nostalgia masa kecil dalam industri video game Kreatif Talk kali ini kita akan bertemu dengan budayawan dan penari serba bisa Didi Milito Oke Vina berarti kamu kan kembali dari LA nih Dan katanya masih ada oleh-oleh buat Mirsa dari LA Ada, bukan makanan ya Ada-olehnya cerita aja Ini adalah seorang penyanyi Amerika yang lagi naik daun, lagi emerging Namanya Sabrina Claudio Yang musim panas ini dia mengaku akan tur keliling Amerika Terus saya tanya, mau Indonesia gak? Dia bilang sih pengen nondel di Indonesia Nah mendingan cerita selengkapnya ada di sini Sabrina Claudio Pemirsa, Anda tahu penyanyi Amerika yang satu ini? Dia adalah pendatang baru yang namanya kian populer Sabrina Claudio VOE menemui perempuan asal Miami ini Yang kini memanfaatkan karirnya di Los Angeles Kita sedang berada di Los Angeles, California Dan di belakang saya ini adalah sebuah klub yang tidak ada namanya Tapi hey, di dalamnya ada artis atau penyanyi yang lagi emerging Dia adalah Sabrina Claudio Ikuti perjalanan saya Vina Muftadi di Los Angeles bersama Sabrina Claudio R&B, bossa nova dan budaya latin mempengaruhi musik Sabrina Claudio Namanya mulai dikenal sejak 2017 Setelah lagu-lagu ciptaannya seperti Unravel Me dan Belong To You Menduduki tangga lagu di Amerika Dan bulan April lalu dia merilis dua lagu baru Yaitu All To You dan Don't Let Me Down Yang dinyanyikannya bersama bintang R&B, Khalid Dan you worked together with Khalid How was it like? Amazing I met Khalid at a festival we did last year And so when this song came about I wrote it with my friend Nazri Who, we wrote the whole song together And I was, I felt like there was something missing In terms of a different perspective And I wanted it to be a male perspective And I wanted it to be the perfect vocal tone for the song And Khalid's voice kept popping into my head And so I was like, I'm just gonna reach out to him And see what he thinks about the song And so I sent it to him And he immediately responded Saying that he wants to come in to the studio the next day Penyanyi 21 tahun ini juga mengungkapkan keinginannya Menemui penggemar di Indonesia I would love to go to Indonesia And visit my fans I get so many things online From people saying, please come to me I'm like, I'm coming Please just wait However, I do have I'm planning a tour An American tour Okay In the fall And I'm praying and working very hard On making it go outside of America And clearly you guys are definitely priority on the list And I would love to go Dan prioritasnya saat ini adalah menyelesaikan beberapa proyek Termasuk menyelesaikan album kedua Yang rencananya diluncurkan pada musim panas tahun ini Dari Los Angeles Pina Mubtadi Yogi Leksono VOA Sabrina Claudio mengatakan bahwa dia akan memulai tour musim panas tahun ini Pada tanggal 27 Juli di New York Aduh, genre-nya tuh spesifik banget ya Kayaknya keren banget gitu Maunya kalau lagi nonton pasti terbayang-bayang gak ya Pengen tidur sih saya kalau dengar musiknya ya Soalnya melambai-lambai gimana gitu Tapi bagus keren banget Tapi ngomongin soal tidur Ini buat anak-anak gamers yang jarang tidur Aduh Para gamers sebenernya pasti udah tau dong Semua tuh model kayak misalnya game console itu Didominasi dengan pemain-pemain besar Tadi Microsoft, Xbox, ada lagi juga Apa namanya, Nintendo segala macem Itu semua pemain-pemain besar Tapi inget gak sih ada Atari dulu Jaman dulu banget ya Jaman dulu banget ya Nah Atari itu ternyata membawa permainan baru atau game baru Yang konsolnya itu membawa nostalgia Tapi lebih kekinian Gimana ya jadinya? Ini dia Konsol video game andalan Akhir 1970-an kembali hadir dengan fitur baru Atari VCS adalah konsol baru pertama Buatan Atari sejak 1996 Konsol yang semula diberi nama Atari VCS ini Tadinya diluncurkan lewat situs urun dana Indiegogo Dana yang terkumpul melampaui 38 miliar rupiah Melebihi target semula yang tak sampai 1,5 miliar Menjual nostalgia sudah pernah dilakukan dalam industri smartphone Dengan peluncuran ponsel-ponsel klasik Nokia Dengan fitur baru oleh HMD Global Ponsel minim fitur dengan baterai tahan lama ini Sengaja dibuat untuk konsumen yang sempat mengalami Masa jaya Nokia awal tahun 2000-an HMD Global akhirnya menjual 60 hingga 70-an juta unit Ponsel Nokia dalam setahun Ini angka cukup tinggi Meskipun tidak seberapa dibandingkan produsen smartphone lainnya iPhone keluaran Apple misalnya bisa terjual 77 juta unit Dalam satu kuartal saja Analis menilai nasib serupa bisa juga dialami Atari Penjualan permainan video di AAS tahun lalu mencapai sekitar 504 triliun rupiah Sementara penjualan secara global sekitar 3 kali lipatnya Penyelenggara pameran Akbar Game, Electronic Entertainment Expo Memperkirakan penjualan tahun ini bakal meningkat 10 hingga 12 persen Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA Pemirsa, habis ini kita akan ketemu sama Wonder Woman So stick around Terima kasih telah menonton!